Si kembar Rihana Rihani, terduga pelaku penipuan iPhone dan penggelepan mobil rental, mengaku bekerja di Kementerian Keuangan. Hal tersebut diungkapkan oleh asisten rumah tangga, Rihana Rihani saat diwawancara Tribun Jakarta.com, pada Minggu, 11 Juni 2023. Saya tahunya mereka kerja di Kementerian Keuangan atau pajak pokoknya di pemerintahan gitu, ucap wanita yang enggan disebutkan namanya. Terkait usaha jual iPhone, R tersebut mengaku tidak mengetahuinya. Namun ia bercerita pernah ditawari iPhone oleh Rihana. Tidak secara gratis, Rihana menyuruh hirednya untuk menyicilnya setiap bulan. Lalu selain menjadi pegawai pemerintahan, Rihana Rihani memiliki pekerjaan sampingan. Terus setahu saya kerja sampingannya, just tiptas bandit-brandit gitu, ucapnya. Selama bekerja dari April hingga November 2022, wanita itu mengaku mendapatkan perlakuan baik. Baik makan semuanya tercukupi, cuma gerak-gerik kita yang tidak bisa leluasa, ujarnya. Walau begitu, ia mengaku tak pernah keluar dari apartemen Rihana Rihani di kawasan Taman Anggrek, Jakarta Barat, tanpa majikannya. Sekalinya keluar dari apartemen, ia hanya menemani Riharihani belanja di sejumlah mal mewah di Jakarta. Belum pernah cuti kak saya di situ, keluarpun kalau cuma pergi ke Central Park, sama kemalnya Taman Anggrek aja, selebihnya udah balik, ujarnya. Terima kasih telah menonton!